Selamat pagi Tribuners, dimana pun Anda berada. Bersama saya Gisertiana, reporter Tribuners.com. Kali ini kita bersama dengan umat muslim yang berada di Labuan Bajo. Bang Hamis mungkin bisa gambarkan sedikit bagaimana makna Idul Fitri di tahun ini, di tahun masih 2022, di Idul Fitri 1443 Hijri ya. Seperti apa Anda memaknai momentum Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 dan hari ini kita bisa melengarkan sholat id berjamaah di Waterfront City Labuan Bajo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menyampaikan makna Hari Raya Idul Fitri di tahun 2022 ini, perlu saya sampaikan bahwa kami sangat bersyukur ya setelah masa pandemi 2 tahun ini, kita terbetul belum bisa melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Fitri secara berjamaah, secara kerumunan baik di lapang maupun di masjid, itu 2 tahun. Dan Alhamdulillah pemerintah dan kondisi COVID-19 ini sudah menurun dan bersyukur Alhamdulillah juga bahwa kita bisa melaksanakan sholat perdana pasca COVID-19 ini. Jadi makna Idul Fitri itu adalah bagi saya sebagai seorang muslim bahwa kita berjuang menahan dahata, nafsu dan lain sebagainya selama 30 hari. Jadi maknanya di sini, kita betul-betul memaknainya untuk menjaga kondisi ya, menjaga kondisi, menjaga betul keimanan kita, sebagaimana kita dihancurkan oleh Allah agar kita tetap kuat menghadapi situasi apapun. Karena pada prinsipnya, memaknai Idul Fitri ini juga bukan hanya sekedar itu saja, tapi banyak hal yang harus kita maknai dari hubungan Hablu Minallah dan Hablu Minanas kita harus kita jaga ke depannya. Kenapa? Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk menjaga kerumunan sesama umat beragama. Jadi mungkin seperti itu makna Idul Fitri tahun ini dan kita sangat betul-betul bersyukur ya. Ini juga sebagai momentum kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri tadi di salah satu tempat pembangunan yang baru selesai oleh pemerintah pusat di Waterfront. Ini merupakan sejarah baru bagi umat muslim di Kabupaten Manggara Ibaran ini bisa melaksanakan sholat secara perdana di tempat Waterfront yang digagas oleh Presiden kita di Labuan Raja ini sebagai kota pariwisata premium. Harapannya kerempuan seperti apa? Harapannya bagi kami ya sebagai seorang muslim kami terus menjaga komunikasi, menjaga kampik mas di tengah masyarakat dan memperkuat silaturahim ya sesama umat, bukan hanya umat islam saja, melainkan sesama umat lintas agama. Bersama organisasi juga kita bangun silaturahim, organisasi di bawah FKUB, kita terus menjaga semua komunikasi itu. Pada perusahaan silaturahim adalah kunci kita untuk menjadikan kita sebagai manusia yang betul-betul utuh, untuk menjadikan makna dari idul fitri itu, kita betul-betul memaknai dengan baik. Apa mungkin makna idul fitri untuk itu sendiri seperti apa di tahun ini? Sebelumnya, terima kasih, inginkan saya mewakili umat muslim, mangeri barat, dan juga secara pribadi, saya menyampaikan inal adin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya hanya ingin menyampaikan apresiasi kami dari masyarakat Lapun Bajo kepada pemerintah daerah, dan juga lebih khusus Kepala Sahabandar Lapun Bajo yang telah mengizinkan tempat ini untuk melaksanakan sholat id. Dan dimana sebelumnya selama dua tahun, kami masyarakat muslim dengan pandemi COVID ini, masih sholat id itu di rumah. Dan setelah adanya kebijakan dari pemerintah, maka diberi kelonggaran sehingga pada hari ini, kami, umat muslim Lapun Bajo, bisa masyarakat di lapangan. Jadi harapannya ke depan, mudah-mudahan, entah kegiatan-kegiatan keagamaan lain bisa masyarakat seperti ini. Itu harapannya. Terima kasih banyak. Terima kasih.